Halo Pemirsa bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa pula untuk mengurai kegiatan yang bisa berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Dan senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda dalam dialog dengan tema kolaborasi sebagai strategi lawan COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, COVID-19 menuntut kita semua untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana mengubah cara berpikir dan berperilaku agar kehidupan masyarakat semakin tangguh termasuk menghadapi COVID-19. Karena itu, situasi pandemi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dan kesiapan sumber daya manusia agar berdaya terutama dalam percepatan penanganan COVID-19. Lalu bagaimana program pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi para relawan dalam menghentikan penyebaran COVID-19 ini telah bergabung bersama saya di studio pada siang hari ini sejumlah narasumber. Yang pertama saya perkenalkan ada Makvira, selaku sekretaris subbidang kesehatan koordinator relawan Satgas COVID-19. Terima kasih Makvira sudah hadir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat terus ya. Dan ada kedua narasumber kita yang telah bergabung melalui video conference. Ada dari Bandung, nanti akan bergabung Ibu Terimumpuni. Dan yang sudah bergabung, ini ada Bapak Andre Rahardian, selaku ketua bidang koordinasi relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Apa kabar Mas Andre? Baik, apa kabar Mbak? Sehat-sehat terus? Sehat terus ya. Dan narasumber kita selanjutnya ada Dr. Yosef William, selaku ketua subbidang kesehatan, bidang koordinasi relawan Satgas COVID-19 yang juga telah bergabung dari Bandung. Apa kabar dokter? Baik, sehat semua. Salam hangat dari Bandung. Iya, terima kasih dan salam sehat juga untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai perbincangan sebagai informasi pemirsa, kondisi di studio saat ini telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didesinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Toksok ini juga memperhatikan protokol kesehatan yang ditujukan untuk semua kalangan. Untuk itu, sebelum kita berdiskusi, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jadi, pertama-tama saya akan bertanya kepada Mbak Fira. Apa kabar Mbak Fira? Baik. Tetap sehat ya, meskipun pasti lelah. Nah, relawan ini saat ini sudah berjibaku kurang lebih selama 10 bulan. Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Tentu ya, kita juga punya kapasitas secara fisik gitu. Dan mungkin selama 8 bulan ini tentu juga kita secara relawan yang tidak terjun langsung menangani pasien sudah mulai agak kelelahan. Apalagi relawan-relawan yang tentunya harus menggunakan APD selama 8 jam dan sebagainya. Namun, itu semua tidak menjelitkan semangat mereka untuk tetap ikut berkontribusi dalam penanganan COVID ini. Ya, relawan di sini boleh dijelaskan maksudnya relawan medis gitu atau relawan apa aja nih? Ini kalau mungkin Fira sendiri saat ini ada di dalam sub-bidang kesehatan yang dimana menangani para relawan-relawan yang memiliki profesi khusus yaitu seperti dokter, dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan ataupun tenaga laboratorium, analis kesehatan, dan juga tim tracing yang memang men-tracing di berbagai wilayah khususnya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di daerah. Nah, tadi Mbak Fira juga sudah sempat menceritakan di awal bagaimana para tenaga medis ini juga sudah mulai kelelahan. Lalu, apa solusinya nih Mbak Fira? Solusinya mungkin ya buat teman-teman, sebenarnya kita semua berada di garda paling depan. Sebenarnya yang paling penting hari ini adalah bagaimana kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi 3M dan juga ingat pesan ibu. Jadi, itu yang menjadikan semangat para relawan kesehatan yang menangani di rumah sakit ataupun dimanapun untuk bisa tetap memiliki jiwa semangatnya gitu. Itu aja mungkin ya yang membuat para relawan masih semangat gitu. Oke, nah selanjutnya saya mau beralih ke Mas Andri. Mas Andri, ini bagaimana peran penting relawan dalam membantu percepatan dalam penanganan COVID-19 ini? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau kita bicara relawan medis, memang dari sekitar 5 ribuan relawan medis yang terdaftar dan juga ada beberapa ribu yang sudah ditempatkan di fasilitas kesehatan dan sekarang juga kita lagi melakukan rekrutmen untuk tambahan tenaga kesehatan, baik yang akan bekerja di fasilitas kesehatan, juga di fasilitas kesehatan primer yaitu puskesmas untuk melakukan tracing. Jadi kondisinya sekarang memang setelah 10 bulan ini, kita sudah belajar banyak, sehingga sudah banyak SOP yang juga dilakukan, bagaimana rotasi yang harus dilakukan, dan kesiapan perlindungan bagi relawan medis yang akan melakukan kegiatan. Kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, khususnya BPPSDM Kesehatan untuk melakukan rekrutan. Dan ini mudah-mudahan dengan adanya tambahan relawan baru, kita bisa memenuhi kebutuhan pembukaan fasilitas kesehatan baru dan juga melakukan rotasi kepada relawan yang sudah bekerja cukup lama. Jadi artinya masih akan terus dilakukan rekrutmen ya, sampai saat ini? Dan kebutuhannya ada berapa lagi relawan yang dibutuhkan? Ya, mengingat peningkatan kasus yang masih terus tinggi, dan juga kesiapan beberapa rumah sakit, terutama rumah sakit terujukan, serta juga wisma isolasi mandiri di hampir semua provinsi yang dibuka. Karena kebutuhan relawan, terutama relawan medis yang memiliki STR, baik dokter maupun perawat, itu masih cukup tinggi. Contohnya kita untuk di Jakarta aja, wisma atlet, mereka membutuhkan sekitar 200 relawan lagi. Begitu juga di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi untuk amannya, serta untuk mengantisipasi ke depan, kita mencoba mencari seribu lagi. Jadi masih ada seribu lagi yang dibutuhkan. Nah, kira-kira bidang kerelawanan apa saja yang saat ini masih sangat diperlukan, dan apa saja Mas Andri strateginya? Untuk medis ini yang dibutuhkan memang dokter, tadi juga disebutkan oleh Mbak Vira, ada dokter spesialis, baik anestesi, paru. Tapi itu semua juga biasanya, semua setelah 10 bulan ini, semua sudah mendidikasikan dirinya di fasilitas kesehatan. Jadi kita sekarang mencari ke dokter umum, perawat, apoteker, bidan, serta kesehatan masyarakat untuk tracing. Oke, kita tunggu nanti ya, mudah-mudahan ini semakin banyak relawan yang ingin bergabung. Dan sekarang saya mau menyapa ke dokter Yosef nih, atau dokter William ya, yang juga sekarang berada di Bandung. Bagaimana dok, ini perkembangan kondisi Bandung saat ini? Karena minggu lalu sempat terjadi, atau sempat menjadi zona merah ya. Lalu sebagaimana kita ketahui juga sebentar lagi libur panjang. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh relawan kesehatan di sana? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi memang Bandung sekarang sedang, bukan kemarin saja, sampai sekarang juga masih cukup tinggi. Dan penularan-penularan juga memang masih cukup lumayan banyak. Kita lihat dengan cukup besarnya angka positif perharinya. Jadi memang kita sekarang sedang mempersiapkan juga adanya pembuatan rumah sakit darurat bersama dengan Provinsi Jawa Barat. Dan seperti tadi Pak Andres sudah dikatakan juga, kita memang sedang merekrut lagi relawan-relawan, terutama dalam hal ini relawan medis, baik dokter, perawat, maupun juga proteker, dan semua yang dibutuhkan untuk pendukungan operasional daripada rumah sakit darurat. Karena sampai saat ini pun rumah sakit-rumah sakit yang ada di kota Bandung memang masih kondisinya dibilang penuh. Itu kan, susah untuk mencari, apa itulahnya kosong, bed kosong ya, atau tempat kosong untuk isolasi COVID. Dan memang perkembangan ini cukup mengkhawatirkan. Sekarang kita juga memang sedang melakukan juga PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Mikro, PSBM, kalau kan Emil bilang gitu ya, di mana pada saat malam banyak sekali jalan-jalan yang biasa anak-anak muda kumpul itu ditutup untuk sementara waktu. Sehingga dengan harapan, dengan begitu, ke depannya nanti tidak terlalu tinggi lagi penularan-penularan yang terjadi, tapi tetap sih, boleh saya bilang, yang penting itu bukan penutupan daripada jalan, tapi penerapan daripada protokol kesehatan yang ada pada masyarakat itu yang penting. Karena kalau tidak diterapkan protokol kesehatannya, penggunaan masker, peserta, jaga jarak minimal itu, maka penularan-penularan tetap akan terjadi. Dan juga mencegah kumpul ya, kumpul-kumpul, atau hangout lah di seorang muda ya, hangout itu kita kurangin lah, kita cegah dulu lah untuk sementara waktu. Sehingga memang saat ini kita bersama dengan Satpo PP, dengan Pemda, dengan Aparat, itu kita berusaha untuk mencegah terjadinya perkumpulan, bukan pada anak-anak ataupun pada anak-anak muda, ataupun juga di tempat-tempat yang biasanya banyak masyarakat bertumpul. Dengan demikian kita harapkan ke depannya bisa menurun lah penularan-penularan ini, dan pelan-pelan akan terjadi kasus COVID-19 di Bandung ini akan terkontrol. Ya tentunya berada di zona merah ini ada tantangan tersendiri ya. Nah apa saja tantangan yang masih sering dihadapi oleh relawan kesehatan, dan solusinya apa nih dok? Baik, biasanya yang dihadapi oleh kita di lapangan itu biasanya banyaknya masyarakat yang yang satu, tidak menerapkan kota kesehatan. Kenapa? Karena biasanya mereka merasa gerak atau tidak nyaman dengan menggunakan masker, gitu kan, atau mereka ingin berkumpul sama teman-temannya, gitu. Kemudian kedua, yang disering muncul ini adalah banyak masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa COVID itu ada, COVID itu real, gitu, menjadi ancaman. Itu banyak sekali masyarakat yang tidak percaya. Ketiga, banyak sekali istilahnya mungkin masyarakat yang masih kurang paham atau kurang mengerti mengenai bahayanya COVID, sehingga mereka tetap mengadakan entah itu kumpul keluarga, entah itu perkumpul bersama dengan klub-klubnya mereka, gitu kan, sehingga akhirnya terjadilah penularan-penularan yang ada di masyarakat. Kita sekarang, kemarin ini, bersama dengan tim koordinasi relawan, PKR, kemarin ini kita baru bulan Oktober, ya, bulan Oktober kemarin, mengadakan pelatihan untuk kurang lebih sekitar 3.000 relawan, untuk perubahan perilaku. Sehingga sekarang ini kita sedang berusaha untuk menyebarkan perubahan-relawan itu yang sejumlah 3.000 orang itu, ke titik-titik masyarakat, sehingga bisa melakukan edukasi, sosialisasi, kemudian juga berusaha untuk merangkul masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan. Karena kalau tidak dilakukan protokol kesehatan itu, semua usaha kita juga akan berat, ya, dan akan cukup, kalau dibilang, ya, tidak akan menimbulkan hasil yang besar, atau yang bersignifikan. Karena jumlah korban akan terus berjatuhan terus. Itu, Pak Putri. Ya, terima kasih, Dr. William. Nah, saya mau tanya dengan Mbak Fira, yang barangkali juga terjun langsung ke lapangan dan menemukan banyak tantangan di lapangan. Apa saja, boleh diceritakan nggak? Bagaimana sulitnya memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang bahaya COVID-19 ini? Mungkin memang saat ini, ya, saya sendiri mungkin tantangannya adalah masih merasakan bahwa stigma yang paling besar terhadap khususnya relawan, ataupun pasien-pasien yang sudah pernah terkena COVID-19 itu masih ada sanksi sosial yang masih agak sangat buruk, gitu. Namun, tantangan tersebut bisa dijadikan kita sebagai lecitan bahwa untuk menyampaikan hal-hal ini itu bisa dengan, bisa dengan, apa ya, bahasa yang lebih enak untuk disampaikan, gitu. Paling saya menyampaikan, minimal kalau misalkan tidak sayang sama lingkunganmu, gitu. Minimal sayang sama diri kita sendiri. Karena kita sebagai yang memiliki tubuh juga punya batas kemampuan, ataupun batas tersendiri dalam, apa ya, dalam terpaparnya banyak hal dari luar terhadap tubuh kita, gitu. Nah, itu aja sih yang paling seling saya tekankan. Kamu kalau misalkan tidak peduli pada orang lain, ya, terserah kamu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana untuk terdahulu kamu menjaga dirimu, gitu. Karena ya, kita punya batas hal tersebut, gitu. Atas hal tersebut itulah, gitu. Kita harus sadar keberadaan COVID ini sangat-sangat, apa ya, dampaknya sangat luar biasa untuk diri kita pribadi, gitu. Misalnya, contohnya seperti apa nih, Mbak Fira? Yang? Ya, contoh bagaimana stigma tadi, ya, masih ada di masyarakat. Kayak misalkan, saya atau ada salah satu teman saya yang kena positif COVID, gitu. Itu masih ada di masyarakat yang kayak, gue nggak mau deket-deket sama lu, padahal dia udah sembuh, gitu. Nah, ini adalah tugas bagaimana relawan juga bisa mengedukasi teman-teman ataupun masyarakat yang ada bahwa, nggak se, apa ya, kalau misalkan sudah sembuh, ya, yang kita lakukan itu hanya jaga jarak, gitu. 3M dan sebagainya. Karena tidak semua orang juga, apa, namanya, apa ya, menjadi salah satu titik yang paling menakutkan, gitu. Tidak juga, gitu. Asal kita memproteksi diri sebaik itu, gitu. Namun, ketika kita sudah terkena COVID, akan menjadi salah satu yang paling sulit untuk disembuhkan, gitu. Sebenarnya itu sih yang paling pentingnya, gitu. Untuk cinta dulu deh sama diri sendiri, gitu. Sebelum kalau misalkan kamu emang enggan untuk mencintai orang, gitu. Itu sih yang paling penting yang selalu ditekankan, baik saya ataupun teman-teman relawan yang lain. Nah, ini pandeminya juga sudah berjalan hampir tadi 10 bulan. Pasti relawan juga sudah mulai merasakan lelah. Apa saja yang bisa dilakukan oleh teman-teman relawan jika sudah mulai merasa lelah ini tadi? Kebetulan, salah satu penginisiasi, yaitu Bapak Dr. Joseph William, dan juga sudah di-ACC langsung oleh Bapak Andre, terkait dengan kami meluncurkan program layanan konseling. Layanan konseling ini, insya Allah, bisa, apa ya, kami pertanggung jawabkan, dan juga melalui via Zoom. Melalui via Zoom, Zoom kami itu adalah Zoom Hold, yang di mana memang di dalamnya khusus untuk kesehatan. Dan di sana kami menyediakan para relawan-relawan psikolog, yang tentunya mereka bersedia, dan ini adalah relawan-relawan yang sudah terverifikasi. dapat melakukan layanan terhadap masyarakat ataupun relawan yang sudah merasakan kelelahan atas situasi pandemi ini, gitu. Nah, kami tersedia dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Konseling itu pun dalam satu hari bisa mencapai 30 klien yang kiranya itu bisa untuk melakukan pelayanan, 30 psikolog yang melakukan pelayanan untuk para klien-klien yang memang sangat membutuhkan itu. Nah, jadi kalau masyarakat sudah mulai kelelahan dan terlaluan mulai kelelahan, silahkan hubungi ataupun tadi saya sudah sampaikan ada pelayanan dan sebagainya, bisa dicek di IG kami, itu sudah kami cantumkan juga di sana untuk form assessment-nya, untuk bisa mendapatkan jadwal konseling dan sebagainya. Menarik sekali tentang konseling tadi, kira-kira tahapannya atau prosedurnya seperti apa dan apa saja syaratnya? Syarat untuk yang kliennya ya, sebenarnya kamu sudah, kita sudah tentu punya batas kecemasan, kelelahan dan sebagainya, kami melayani itu tahapannya hanya mengisi form assessment, form assessment itu silahkan langsung diisi, nanti setelah itu akan langsung dihubungi oleh admin kami dan nanti akan keluar jadwal untuk melakukan sesi konseling langsung via Zoom. Oke, itu nanti boleh dicek di Instagram-nya, di katgas.relawan. Oke, nah Mas Andri, ini saya juga mau bertanya terkait dengan semakin meningkatnya kasus positif di DKI Jakarta, terutama kemarin ada kasus positif yang terjadi di kawasan Ciracas. Lalu bagaimana dengan prosedur penyebutan pasien yang terkonfirmasi positif ini? Baik, jadi ada beberapa metode Mbak Putri, yang jelas pertama, kita harus para masyarakat yang terkonfirmasi positif ini diharapkan untuk menghubungi Satgas RT, Satgas RW, ataupun Puskesmas. Jadi Puskesmas dan Satgas RT atau RW ini adalah pihak yang akan memberikan rekomendasi atau referensi apakah anggota masyarakat ini bisa perlu dibawa ke rumah sakit rujukan atau ke tempat isolasi mandiri. Kita juga sebagai Satgas mengelola 13 ambulans di Jabodetabek dan Banten yang bisa dihubungi, ada hotlinenya juga untuk pelayanan penjemputan dari rumah maupun dari Puskesmas apabila sudah mendapatkan rekomendasi. Jadi alurnya rekomendasi ini setelah dikeluarkan oleh Puskesmas akan dikirim ke rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan confirm bahwa tempat ada dan mereka bisa menerima pasien maka ambulans kami akan datang menjemput. Dan sekarang dengan proses kalau tadi ada di gambar juga kita lihat ini ada beberapa kalau misalnya mereka sudah dikonfirmasi positif berdasarkan tes PCR bisa bersama-sama dijemput. Jadi ada beberapa rombongan kalau dulu kita hanya menjemput satu orang satu ambulans untuk menghindari penularan tapi sekarang karena tesnya sudah lumayan banyak di Jakarta sendiri sudah lebih dari 30 ribu per hari maka kita bisa menjemput dengan secara berombongan dan ini bisa juga kalau misalnya masih ada stigma sayangnya di masyarakat kita jemputnya di Puskesmas ataupun di tempat yang sudah dikondisikan bersama Satgas RT ataupun Satgas RW. Jadi ada beberapa metode pertama ambulans kami juga ada dari ambulans-ambulans rumah sakit terujukan tersebut. Ya jadi ya relawan juga perlu berperan penting ya dalam proses penjemputan ini. Nah Mas Andri, Desember juga sebenarnya berakhir walaupun begitu juga pandemi COVID-19 ini masih belum tahu kapan akan berakhirnya. Lalu bagaimana keberlanjutan dengan program kerelawanan ini Mas? Ya program kerelawanan ini ikut Satgas Mbak. Jadi kelihatannya walaupun selama Satgasnya masih diminta untuk melakukan hal tersebut saya rasa ada bidang-bidang di Satgas yang akan melakukan kegiatan seperti ini. Jadi relawan kita untuk contohnya untuk perubahan perilaku itu ada bidang perubahan perilaku yang juga menjadi bagian Satgas. Di Satgas ini juga ada penanganan kesehatan yang bisa mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait medis maupun pemenuhan layanan kesehatan ini. Jadi mudah-mudahan sih tetap akan berlangsung Mbak. Oke, nah kalau untuk Dr. William dok ini bagaimana dengan program penanganan COVID-19 di Bandung ini dok? Apa juga ada kluster-kluster tertentu seperti yang terjadi di Ciracas kemarin? Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau di Bandung sebenarnya cukup rata untuk kluster-klusternya. Jadi sebagian besar memang klusternya masih umum dan memang banyak kluster keluarga yang muncul. Jadi satu orang terkena, satu keluarga ada di masalahnya. Kita tergantung semua. Jadi seperti tadi Pak Andre bilang, sama Pira juga bilang, kalau kita nggak peduli sama diri kita, kita masalahnya akan peduli sama keluarga kita. Jadi kalau kita tularan, kita nggak mungkin nggak peduli kalau kita tularan. Tapi keluarga kita yang kasihan. Kalau kita bawa itu ke rumah. Jadi memang kita juga melakukan suatu gerakan-gerakan untuk ke masyarakat, supaya masyarakat lebih peduli. Baik terhadap diri mereka, maupun terhadap keluarga mereka. Dan juga kita sekarang ini sedang punya program, sebenarnya bukan dari sekarang sih. Kita dari sejak awal, dari bulan Maret kemarin, kita ada yang namanya Peksos. Peksos itu adalah pekerja sosial. Pekerja sosial ini tugasnya nantinya adalah menghilangkan stigmata-stigmata yang muncul di masyarakat. Sehingga kan banyak dari kemarin itu yang mereka yang setelah sembuh dari COVID-19 kemudian dikolak ke masyarakat. Nah nanti ini Peksos-Peksos ini akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ya memang mereka ini yang sudah sembuh ya tidak perlu lagi ditakuti gitu. Tidak perlu lagi dijauhi gitu. Karena mereka sudah sembuh gitu. Jadi ini Peksos kita juga lumayan banyak. Ada hampir kita sekitar 400 orang Peksos kita, pekerja sosial kita. Dan ini memang seorang sedang bergerak semua, berjalan semua. Mudah-mudahan aja Mbak Kutri dengan semua program yang ada kita bisa membantu Pemda maupun juga pemerintah Bapak Bandung untuk bisa mengendalikan semuanya. Nah dok, apakah kira-kira ada program penanganan COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan pendekatan budaya lokal? Ada. Kita juga mulai ada melalui kebudayaan-kebudayaan. Jadi melalui gerakan di Bandung bangkit bersama itu kita ada yang namanya kayak serasehan, ada yang melalui komik gitu kan, melalui wayang gitu-gitu. Itu ada. Memang daripada budayaan, kita rancu juga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui kearifan-kearifan lokal ataupun setempat gitu. Baik, menarik sekali ya. Pasti setiap masing-masing daerah punya pendekatan tersendiri dalam menangani COVID-19 ini. Nah, terakhir, apa himauan dari dokter nih dok untuk masyarakat bagaimana agar penyebaran COVID-19 ini juga tidak menyebar luas? Mungkin nanti Mas Andri juga bisa menyampaikan dan terakhir Mbak Fira juga bisa menyampaikan. Silahkan dok. Baik, terima kasih Mbak Putri. Pesan saya untuk masyarakat, marilah kita bersama-sama untuk bersatu, bergerak, dan menyatukan usaha kita dengan mulai dengan mendisiplinkan diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan protokol kesehatan. Dan kemudian kita lakukan itu atau ajak keluarga kita untuk melakukan protokol kesehatan. Setelah itu baru lingkungan kita. Karena kalau kita lakukan semua secara bersama-sama, pasti kita bisa. Gitu, Mbak. Baik, kuncinya disiplin. Kalau Mas Andri, silakan. Baik. Saya berpesan khusus untuk relawan atau calon relawan ini untuk bisa bergabung bersama kita di Satgas, di bidang koordinasi relawan. Karena pertama, dengan peningkatan kasus yang ada akhir-akhir ini dan juga kita mengantisipasi walaupun mudah-mudahan tidak terjadi kondisi setelah pilkada dan juga libur panjang, kelihatannya peran relawan, terutama relawan medis, semakin sangat penting. Dan kita memerlukan sebanyak mungkin relawan-relawan baik dokter, baik perawat, apotekar, kebidanan, dan juga farmasi untuk bisa bergabung bersama. Kita menangani atau meringankan beban teman-teman yang terkena COVID-19 dan juga pemerintah, serta sesama tenaga kesehatan lain yang saat ini sudah bekerja di rumah sakit untuk waktu yang sudah cukup lama, sehingga kita tidak mau ada beban yang berlebih, sehingga juga membahayakan keselamatan dan kesehatan para tenaga medis yang ada sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan upaya kita bersama-sama untuk mengajak relawan-relawan baru ini makin banyak yang tertarik, makin banyak yang mau memberikan waktu dan tenaganya untuk sama-sama membantu saudara-saudara sebangsa. Baik, terima kasih Mas Andri. Dan terakhir Mbak Fira, ini bagaimana pesannya dan sekaligus cara mendorong peranserta masyarakat dalam menekan angka penyebaran COVID-19 ini agar tidak hanya bergantung pada relawan saja? Oke, kita sekarang di sini tidak hidup sendirian tetapi kita juga hidup bermasyarakat. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk mengajak teman-teman yang lain jangan menggantungkan pada siapapun terlebih dahulu menggantungkan terlebih lagi menggantungkan diri pada relawan. Karena bagaimanapun sesuatu jika ingin dirubah maka dirubah dari mulai diri dari diri kita sendiri. Jadi yuk semuanya mulai dari diri kita tetapkan 3M-nya ingat pesan ibu kita punya keluarga kita punya teman kita punya lingkungan yang luar biasa lebat. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak Mbak Fira atas pesannya dan terima kasih para narasumber dan sayang sekali kita harus akhiri bincang-bincang kita pada siang hari ini. Sekian bincang-bincang kita kali ini semoga perbincangan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu disiplin dalam memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggung jawaban di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri Toksukita kali ini saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara undur diri selamat siang dan sampai jumpa.